Mustika Gaib Jilid 3. Bab 8-9. Setelah berkata demikian, si gadis Biao berjalan keluar pintu goa, di sana ia bersiul. Kemudian terdengar berkata, Uijie, kau bawa makanan kemari. Setelah berkata begitu, kembali si gadis Biao menghampiri Kang HOO, dan berkata, Aku sudah perintahkan Uijie untuk mencari makanan untukmu. Uijie. Siapa Uijie dan Kasiapa, di mana ini tanya Kang HOO keheranan memperhatikan sekeliling ruangan goa. Kemudian memandang si gadis. Tempat ini daerah Tiat Gantong, tidak jauh di belakang bukit terdapat perkampungan Biao, jawab si gadis. HMMM. Jadi kau gadis Biao tanya Kang HOO. Si gadis mengangguk, ia menyendok lagi godokan ramuan di dalam timba kayu, diserahkan pada Kang HOO, katanya. Kau minumlah ramuan ini, ku godok dari berbagai tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung khasiat bisa menyembuhkan luka dan menambah darah. Kang HOO merasakan bagaimana keadaan lukanya yang begitu berat sudah hampir semibuh sebagian, ia percaya akan ucapan gadis Biao tadi, tanpa banyak tanya lagi, ia menerima sodoran daun yang terisi air obat itu, lalu ditenggaknya sekaligus. Baru saja Kang HOO meminum air obat yang terasa sepat asam manis, dari pintu goa, berjalan masuk seekor orang hutan berbulu kuning. Melihat orang hutan berbulu kuning tadi, Kang HOO kaget, ia menggeser badannya ke belakang. Gadis Biao menoleh ke arah pintu goa, katanya, dia adalah Uijie, nah kau jangan takut. Uijie. 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 Uijie gerutu Kang HOO. Orang hutan berbulu kuning mendengar disebut namanya berulang-ulang oleh Kang HOO menggaruk-garuk pinggangnya. Uijie, mana makanannya tanya gadis Biao pada si orang hutan bulu kuning. Orang hutan tadi melempar sebuah benda ke depan gadis Biao. Lungcuran benda itu disambut oleh gadis tadi, kemudian diserahkan pada Kang HOO. Kang HOO masih bengong, memandangi orang hutan bulu kuning itu, otaknya mengingat beberapa hari yang lalu, ketika ia sudah terluka parah, mendadak saja di sekitarnya dikurung oleh peluhan binatang buas. Dan bagaimana orang-orang berseragam hitam bertempur dengan si gadis baju merah, di lain bagian di atas bukit juga terdapat kelompok pertempuran yang terjadi antara orang-orang seragam hitam dengan gadis hitam manis. Kini gadis hitam manis itu berada di samping dirinya, ia juga ingat bagaimana gadis itu berteriak Uijie, cepat bawa anak itu, dan kemudian muncullah ini binatang orang hutan bulu kuning, tapi setelah itu ia tak ingat lagi. Hei, ini, makanlah, seru si gadis Biao. Kang HOO tersentak kaget, ia menerima pemberian buah tadi, tanyanya. Apakah, kau yang memerintahkan orang hutan ini? Dan bagaimana membawa aku kemari, gadis Biao tersenyum, katanya. Namaku Goat Hou, orang kampungku menyebut aku dengan sebutan putri binatang, itulah disebabkan karena kepandaianku menundukkan binatang-binatang buas. Waktu kau dikejar oleh orang-orang berselubung muka, malam itu, aku kebetulan sedang menunggu. Munculnya seekor binatang aneh, yang jarang sekali terdapat di muka bumi ini, kami orang-orang Biao percaya binatang itu mengandung khasiat luar biasa, siapa yang bisa meminum darah dan memakannya li binatang itu, ia akan menjadi awet muda, dan memiliki tenaga besar. Tempat di mana binatang itu akan muncul tidak jauh dari tempat kau mendapat keroyokan, karena waktu itu kau lari lewat di mana binatang aneh itu akan keluar, hingga kau telah menyebabkan binatang itu jadi terkejut. Maka gagalah cita-citaku itu. Tapi aku masih tetap menunggu munculnya binatang tadi. Binatang apa tanya Kang Hao memotong pembicaraan Goat Ho? Kuya bumi kata Goat Ho, karena gerakanmu membuat berisik hutan alang-alang itu hingga mengejutkan binatang tadi, dan selanjutnya ia tak mau muncul lagi. Semula aku hendak membunuhmu. Dan ketika aku hendak turun tangan membunuhmu, mendadak datang itu perempuan baju merah ia mencegah gerakanku. Maka terjadi pertempuran aku dengan ia hanya dalam beberapa jurus, aku tidak mengenal perempuan baju merah itu, ia juga tidak mengenal diriku, kami bertempur dengan berlainan tujuan, ia mempertahankan kau agar kau lolos dari kematian di tanganku, dan aku akan menghabiskan nyawamu. Selagi kami bertempur, muncul itu orang-orang seragam hitam, begitu mereka muncul mereka sudah mengeluarkan kata-kata kotor, membuat hatiku panas. Dan kami berbalik menyerang mereka. Pertempuran berlangsung sampai fajar, dan kami memencar menjadi dua kelompok pertempuran, sedang binatang-binatang buasku ku perintahkan untuk menjaga dirimu, karena aku masih penasaran dan ingin membetot nyawamu dengan tanganku sendiri. Tanda petik. Mengapa kau tidak bunuh aku potong Kang H.O.O.? Goat Hoi memandang wajah Kang H.O.O., lalu katanya. Umurku sudah 17 tahun, sudah waktunya aku menikah, maka titik mengingat itu aku telah memilih dirimu untuk calon suamiku, dengan adanya pikiran itu, aku batal membunuhmu dan kau ku bawa ke tempat ini, ku rawat dan ku obati dengan obat-obat ramuan bangsa kami. Mendengar keterangan gadis biaw hitam manis itu, hati Kang H.O.O. jadi berdebaran. Wajahnya merah matang. HMMM. Kau malu, seru Goat Hoi, gadis-gadis biaw, memiliki sifat polos dan terus terang, dan ia boleh mencari jodohnya sendiri. Kini pilihan jodohku terhadap dirimu, meskipun kau seorang pemudahan, tapi mengingat kalau aku telah melepas budi padamu, apakah kau bisa menolak kehendak hatiku? Aku tidak menolak, seru keng ha o o, tapi mana mungkin, aku nikah denganmu. Jangan banyak putar lidah seru si gadis bia o, kalau kau bersedia, jawab yang tegas. Kalau tidak itu berarti dagingmu akan kuserahkan pada binatang-binatang buas. Soal kawin bisa diurus belakangan, kata keng ha o o, aku masih punya banyak urusan, ayahku dibunuh orang, dan aku dikejar-kejar golongan pembunuh-pembunuh itu. Lagi pula aku harus mencari istri yang seagama dengan diriku. Agamatanya Goat Kau membelalakan mata. Apapun agamamu aku tidak peduli yang penting kau. Harus bersedia kawin denganku. Tidak mungkin selah keng ha o o, seorang perempuan yang menjadi istriku harus seagama denganku. Kalau tidak mana mungkin. Kalau begitu, aku bersedia menganut agamamu, kata Goat Kau tegas. Mendengar kesediaan si gadis bia o, hati keng ha o o dibuat kebingungan, bagaimana seseorang bisa dengan mudah memeluk agama yang dipeluknya. Maka katanya, itu juga tidak gampang. Kalau begitu kau memang memilih jalan kematian, dikoyak di binatang buas, seru Goat Kau marah. Jika Tuhan menghendaki aku binasa di tempat ini, tak seorang pun bisa menghalangi. Begitu pula sebaliknya, bila ia menghendaki aku berumur panjang, apa artinya segala macam binatang buas, kau boleh suruh binatang-binatang buasmu itu membunuh diriku, aku ingin lihat apa yang mereka bisa kerjakan. Mendengar kalau keng ha o o berkeras hati pada pendiriannya. Bia o kau mengkerut kening, kemudian katanya. Kau memiliki hati keras. Lebih keras daripada batu. Tapi mau atau tidak kau mesti jadi suamiku. Perempuan setan. Kau gila seru keng ha o o, bagaimana seorang perempuan memaksa laki-laki menjadi suaminya. Goat Kau tertawa cekikikan, hatiku telah memilih kau menjadi suamiku, hidup atau mati, katanya. Tentang care untuk menundukanmu, itu bukan urusan susah, tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar, baru. Kau akan tahu bagaimana kau merayap mencariku. Tanda petik. Mendengar ucapan itu, sebenarnya keng ha o o ingin memaki gadis liar bangsa Bia o ini, tapi mendadak otaknya berpikir. Tidak guna ia panjang lebar tarik urat di tempat itu tunggu setelah luka-lukanya sembuh, ia akan segera mencari daya untuk dapat lolos dari cengkeraman gadis Bia o liar ini. Mendapat pikiran begitu, keng ha o o tersenyum katanya. Seseorang yang menjadi istri dari golongan agamaku, ia juga mesti menganut agama yang kuanut. Pertama ia harus melakukan upacara hitanan. Kemudian mempelajari ayat demi ayat ajaran agama. Mentaati hukum dan rukun agama. Tanda petik. Aku bersedia, potong go at ho, kau tunjukkan saja bagaimana harus mempelajari agamamu, upacara hitanan atau apa saja aku sanggup menjalankannya. Tanda petik. Tidak begitu gampang, seru keng ha o o lebih-lebih, untuk menghitankanmu, itu. Keng ha o o tidak bisa meneruskan ucapannya, ia menahan rasa geli yang mendadak timbul di hatinya. Hei, kenapa tanya go at ho, kau boleh segera hitan aku? Gila titik seru keng ha o o, tabiblah yang melakukannya. Kau bilang saja, apa itu hitan nanti aku bisa cari tabib bangsa bia o, menyuruh menghitankan diriku. Keng ha o o jadi gelagapan mendengar ucapan gadis itu, bagaimana ia menerangkan bagian anggota tubuh si gadis yang mesti dihitan. Ia jadi melongo memandangi. Wajah ketololan gadis bia o yang liar. Titik. Bagaimana tanya go at ho, apakah kau juga sudah menjalani upacara itu? Tentu, jawab singkat keng ha o. Bisa kau tunjukkan, pinta go at kau? Keng ha o tersenyum, bagian tubuh yang dihitankan itu adalah anggota rahasianya yang amat vital. Bagaimana ia mesti menunjukkannya di depan gadis ini, sambil menggeleng kepala ia berkata, Mana bisa, mana bisa, urusan bisa jadi lebih berabe lagi. Bilang saja kau tidak menerima kehendaku mentak gadis bia o, jangan lagi banyak bicara berteletel. Huh! Macam agama apa yang kau anut itu? NGGG, dengus keng ha o. Kau dengar baik-baik aku menganut ajaran Islam. Mendengar disebutnya agama tadi, wajah go at kau sedikit mengkerut, seumur hidupnya baru pertama kali ini ia mendengar nama aliran agama itu. Setelah sekian saat memandang keng ha o ia pun bertanya. Dari mana kau dapatkan ajaran agama itu ayahku, almarhum berikan aku ajaran agama. Tersebut, jawab keng ha o o. Dan ayahmu, mendapat dari mana tanya lagi go at kau? Eh, untuk apa kau banyak bertanya tidak keruan, kalau kau hendak menganut agamaku, aku bisa memberikan kau pelajaran tapi. Tanda petik. Tapi apa pemuda Islam seru go at kau? Sudahlah, kau jangan banyak bicara tentang urusan agama, karena aliran agama ini kemungkinan besar yang menyebabkan terjadinya teror terhadap ayahku. Ada suatu golongan melakukan teror. Siapa menteror kalian tanya gadis biau? Orang-orang seragam berselubung hitam, jawab pemuda Islam keng ha o o. Mereka juga manusia-manusia aneh, gerutu go at kau, lalu ia bangkit keluar goa meninggalkan keng ha o. Keng ha o o memandangi belakang tubuh go at kau, berlenggak-lengguk keluar goa, bibirnya tersungging senyum. Entah apa yang dipikirkan si pemuda. Bab 9. Tanpa dirasa dua hari telah dilewati. Luka di punggung keng ha o o sudah sembuh, tangan kanannya pun sudah bisa digerakkan dengan leluasa. Hanya pakaiannya masih itu juga, pakaian robek-robek penuh noda darah. Selama dua hari itu dalam rawatan gadis liar bangsa biau, ia merasakan bagaimana gadis tadi begitu telatan dan telitinya menjaga dirinya. Hingga bagaimanapun kuatnya hati seorang pemuda, mendapat pelayanan demikian rupa, maka goyanglah pendiriannya. Ia tidak bisa menolak dengan ketus permintaan gadis biau itu untuk menjadi suaminya, juga ia tidak bisa menerima begitu saja lamaran yang diajukan gadis tersebut. Teringat bagaimana dirinya sampai berada di dalam goa dalam daerah perkampungan suku bangsa biau, keng ha o o terkenang pada gadis baju merah yang pertama kali ia temui, dan gadis itu pun pernah melepas budi menolong dirinya dari cengkeraman orang-orang seragam hitam. Dua orang gadis sekaligus membayang dalam otaknya, ia membanding-bandingkan kecantikan kedua gadis itu. Mereka hampir memiliki perawakan dan potongan tubuh yang sama, berkepandaian silat sama tinggi, mereka hanya beda dari asal keturunan, satu dari suku bangsa biau, berkulit hitam manis dan masih liar, dan satu keturunan bangsa hong berkulit putih kekuningan. Kecantikan kedua gadis itu boleh dibilang masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi keduanya cukup menarik dan membuat hati keng ha o o terkenang dan terbayang-bayang. Begitu kenangan wajah kedua gadis tadi berlalu dari rongga otaknya, keng ha o o meneteskan air mata, ia terkenang akan ayah tercinta, tewas di bawah keganasan orang-orang berseragam hitam berselubung muka misterius. Dan yang lebih mengenaskan, kematian ayahnya mengalami proses pelumeran daging, akibat terkena cairan mayat seragam orang seragam hitam yang berhasil dibunuh seng guru. Teringat akan suhunya Beng Cie Sian Seng yang selama 10 tahun lebih mengajarkan ia ilmu surat dan juga memberikan pelajaran ilmu silat secara diam-diam pada dirinya, keng ha o jadi menghela nafas. Karena tak disangkanya suhunya itu seorang jago rimba persilatan yang menyembunyikan diri. Dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana ia melihat gerakan suhunya memainkan tongkat bambu tujurwas menghadapi orang seragam hitam, bahkan dengan bengis seng suhu menyuruh ia membunuh orang berseragam hitam, yang telah membunuh ayahnya. Kemana kah suhunya itu, siapakah sebenarnya Beng Cie Sian Seng? Pertanyaan itu berkecambuk dalam merongga otak keng ha o o. Karena terlalu memikirkan keadaan dirinya, keng ha o o lupa ia sedang berada di tempat apa, ia melangkah keluar goa, ternyata hari sudah mulai sore. Di luar sana, goat hou dan binatang buas berbulu kuning itu tidak kelihatan di sana, suasana sore di depan goa sangat sunyi, hanya daun-daun pohon yang terus bergoyang tiada hentinya ditiup angin. Keng ha o o maju ke depan dan berada di depan goa ia memperhatikan keadaan medan di sana, itulah sebuah hutan di bawah kaki gunung yang sunyi di sana sini hanya tumbuhan lebat. Lereng gunung ditumbuhi pohon-pohon lebat, jauh di atas puncak gunung, tampak kepulan awan mengambang memotong tengah-tengah gunung, hingga tak tampak sampai di mana tingginya puncak gunung itu, di utara dan timur masih terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi. Tanpa disadari, keng ha o o melangkah mendakil reng gunung, tubuhnya menerobos rimbunnya ranting-ranting pohon. Selagi ia mendakil reng gunung tanpa arah tujuan itu, mendadak di belakangnya terdengar suara orang memanggil. Keng ha o o terkejut, ia menoleh ke belakang, suara itu sudah ia kenal, bagi telinganya suara tadi tidak asing lagi. Suhu teriak keng ha o o berlari datang. Orang yang berteriak memanggil ternyata adalah si orang tua Beng Chie Sian Seng, di punggungnya tersemil ujung bambu tujur wasnya. Ia cepat menghampiri keng ha o o serunya. Ayo berangkat. Gadis liar itu sedang mengadakan persiapan pesta besar di kampung biau. Ah 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 ah, jadi, ia benar-benar ingin melaksanakan niatnya tanya keng ha o o. Ayo berangkat. Jangan banyak tanya lagi seru Beng Chie Sian Seng. Belum waktunya kau mengurusi perempuan. Suhu, seru keng ha o o, sambil jalan terus ke atas lereng gunung, gadis itu meskipun liar, tapi ia telah melepas budi menolong diriku. Aku tahu. Ia juga cukup cantik kata Beng Chie Sian Seng, menarik tangan keng ha o o, mempercepat jalannya, berhari-hari aku mencari jejakmu, beruntung di tengah jalan aku bertemu dengan gadis baju merah. Ia menceritakan bagaimana kau dibawa terbang oleh perempuan biau, maka dari keterangannya, aku menyusul ke daerah ini. Suhu pernah berjumpa dengannya tanya keng ha o o sambil mempercepat langkah kakinya. NGGG apa benar, ia pernah menolong dirimu dari kurungan orang-orang seragam hitam tanya Seng Suhu. Benar. Dia penganut ajaran Buddha, jawab keng ha o o. Jangan bicara soal Buddha atau apapun, kau lupakan semua itu, yang perlu selamatkanlah dirimu, kata Beng Cie Sian Seng dengan suara agak marah, selama ini aku hanya menurunkan ilmu silat kosong, tiada artinya untuk menghadapi manusia-manusia ku kuai rimba persilatan. Itu karena aku menghormati ayahmu, yang tidak menghendaki kau mempelajari ilmu silat. Bila kita berhasil keluar dari tempat ini, maka kau harus memperdalam ilmu silatmu. Dan kau juga harus berusaha membasmi perkumpulan kalong itu guna membalas sakit hati ayahmu. Sambil lari menerobos semak-semak belukar mereka bicara perlahan. Suhu, tapi agama melarang aku membunuh kata keng ha o o setelah ia mendengar perkataan suhunya agar membalas dendam. Anak tolol. Dalam agama yang kawanut itu, memang dilarang membunuh, tapi untuk melakukan darul dan mempertahankan serta menegakkan agama kalau perlu melakukan perang. Perang tanya keng ha o o kaget. Dari mana suhu tahu? Lama aku mengikuti jejak ayahmu, aku juga pernah mendengar ketika ayahmu mendapat pelajaran agama itu dari seorang tua bersorban, ketika itu usiamu masih tiga tahun. Orang tua itu bercita-cita untuk melakukan darul islam. Jadi suhu sudah lama mengenal ayah, tanya keng ha o o. Dan apa itu darul islam? Mengembangkan agama. Kalau perlu dengan perang jawab Beng Cie Sian Seng sebenarnya ayahmu seorang pembesar negeri yang bijaksana. Aku senang dengan dirinya. Dan aku bersedia menjadi budaknya. HMM kemana kita tanya keng ha o o sambil terus lari menerobos ranting-ranting pohon. Meninggalkan daerah ini sejauh mungkin, jawab Seng Suhu sambil menoleh ke belakang, gadis liar itu telah melepas budi padamu, dan bila mana kehendaknya tidak kau penuhi, ia bisa membunuh kau. Dan kalau sampai terjadi demikian itulah kejadian yang sangat membingungkan, kita tidak bisa melukai dirinya, lebih-lebih membunuhnya, orang yang telah melepas budi, kita harus ingat atas budi itu. Tanpa dirasa mereka menyusuri bukit-bukit pegunungan penuh gerombolan pohon itu, hari pun sudah mulai gelap. Sambil lari menerobos hutan keng ha o o berkata, sebentar lagi malam tiba. Dalam keadaan gelap, menguntungkan kita, jawab Beng Cie Sian Seng. Angin malam berhembus, hawa udara yang mulai dingin, bertambah dingin lagi, lebih-lebih keadaan keng ha o o yang sebagian besar bajunya telah robek akibat serangan pedang orang-orang seragam hitam, siliran angin tadi menusuk-nusuk bekas luka-lukanya. Dalam cekaman hawa dingin tadi, mendadak saja terdengar suara tetabuhan alat musik sayup terdengar mengumandang ke seluruh lereng gunung. Beng Cie Sian Seng mendengar suara tetabuhan alat musik itu, ia jadi melengak, begitu pula keng ha o o, ia menatap wajah Seng Suhu. Eh, suara musik apa tanya keng ha o o. Gadis liar tadi rupanya telah menyiapkan pesta kawin untukmu. Ia sudah kembali ke goa untuk menyambut pengantin laki-laki, kau lihatlah, di bawah sana bukankah di depan goa di mana kau tinggal, itu nyala-nyala api obor menerangi keadaan. Kau kira betapa marahnya gadis itu, begitu melihat kau tak ada di dalam goa. Ha o o tertawa, dia liar tapi lucu sekali. Bagaimana membuat pesta kawin tanpa menunggu persetujuan laki-laki? Kau jangan banyak bicara. Cepat jalan bentak Beng Cie Sian Seng. Sementara itu, rombongan musik yang telah disiapkan oleh Goat Ho untuk menyambut pengantin laki telah berbondong-bondong datang ke depan goa. Obor-obor membuat keadaan gelap di depan goa jadi terang-benderang. Empat orang laki-laki biau berwajah hitam menggotong sebuah joli yang terhias bunga-bunga serta lukisan khas suku bangsa biau, di belakang penggotong tandu berbaris rombongan seni musik. Di belakang barisan rombongan alat musik, tampak berlerot barisan binatang-binatang buas peliharaannya Goat Ho. Di depan pintu goa, Goat Ho sudah dan dan demikian rupa, ia memerintahkan beberapa orang pelayan laki-laki membawa satu perangkat pakaian kemantin baru. Agar mereka menggantikan pakaian Kang Hao di dalam goa. Sementara itu, Goat Ho dan rombongannya menunggu berdiri di depan pintu goa. Tiga orang laki biau memasuki goa, mereka membawa sebuah obor, tugas mereka menggantikan pakaian Kang Hao yang sudah robek-robek itu, dan meriasi si pemuda menjadi kemantin laki-laki kemudian membawa si pemuda keluar lalu dengan tandu ia akan dibawa ke perkampungan biau untuk melakukan pesta perkawinan. Lama Goat Ho menunggu di luar, hatinya sudah gelisah benar. Ingin lekas memandang wajah Seng kekasih yang sudah dandan rapi. Suara musik tetabuhan bangsa biau terus mengumandang di malam hari, rembulan yang mulai bundar sudah nongolkan dirinya, mengintip peristiwa malam di atas dunia. Tak lama tiga orang laki-laki biau sudah jalan keluar, salah seorang membawa obor, wajah mereka agak cemas. Dan dua orang lainnya, dengan masih membawa buntalan pakaian lari mendekati Goat Ho, katanya perlahan. Di sana tak ada orang. Hah Goat Ho kaget, ia lari mengambil sebuah obor, lalu memasuki goa. Begitu berada di dalam goa mendadak saja ia membanting-banting kaki, gerutunya. Laki-laki terkutuk. Dengan baik hati aku merawatmu. Kini kau kabur meninggalkan aku HMMM. Rupanya kau telah terpincuk dengan perempuan baju merah itu. Biar kelaakan ku bunuh ia agar kau bisa tahu siapa aku. Goat Ho yang mendapatkan goa sudah kosong, ia jadi marah tidak kepalang, karena kemarahannya itu. Telah terbetik rasa cemburunya, bukankah di dalam hutan rumput alang-alang itu, si nona baju merah Xiong'in juga berusaha untuk menolong diri Kang Hao dari tangan maut. Maka berpikir begitu kemendongkolannya merembit diri Xiong'in. Setelah menggerutu di dalam goa, Goat Ho lari keluar, ia melempar obor di dalam goa. Kalian balik ke perkampungan, teriak Goat Ho pada rombongannya, pesta dibatalkan. Semua orang-orang laki perempuan jadi terheran-heran mendengar perintah si nona, mereka melompongkan mulutnya, suara musik pun sirap seketika. Goat Ho tidak memperdulikan rombongan kesenian itu, dengan wajah merah penuh kemarahan ia bersiul. Suara siulan si nona liar mengumandang angkasa malam. Dan tak lama di atas udara di bawah sinar rembulan, tampak meluncur lima titik bayangan hitam menukik ke bawah, lima titik bayangan hitam tadi kian lama kian jelasan. Bentuknya itulah lima ekor burung aneh. Mereka berterbangan di atas kepala Goat Ho. Goat Ho mendungak kepala ke atas kemudian, ia bersiul lagi, suara siulan itu panjang pendek seperti suara burung. Lima ekor burung aneh, mendengar suara siulan itu mereka terbang berpencaran ke setiap pelosok rimba. Setelah memerintahkan kelima burung-burungnya, Goat Ho bersiul lagi, suara siulannya disusul dengan terdengarnya suara gerengan-gerengan binatang buas, memenuhi hutan di depan goa. Uijie, seru Goat Ho begitu ia menampak. Binatang orang hutan bulu kuning jalan menghampiri. Kau panggil toa sianseng. Mendengar perintah si nona, orang hutan bulu kuning mengeluarkan suara pekikan, lalu ia lompat lari memasuki hutan. Dan tak lama kemudian sudah balik kembali dengan seekor orang hutan hitam berbadan besar, tubuh orang hutan itu dua kali lebih tinggi dan lebih besar daripada orang hutan bulu kuning. Ternyata yang dimaksud dengan toa sianseng adalah itu orang hutan hitam besar. Di depan si nona biaw, orang hutan besar toa sianseng mulutnya cengar-cengir, kepalanya miring ke kiri ke kanan memandang Goat Ho. Kurang ajar, kau jangan cengar-cengir bentak Goat Ho, ayo ikut aku, kalian harus bekuk itu laki-laki hon. Kalau ia tidak mau kawin denganku, biarku serahkan padamu. Rupanya ia lebih suka memilih kau daripada menikah dengan aku. toa sianseng yang baru datang mendengar rocehan Goat Ho lompat ke girangan, mulutnya mengeluarkan suara pekik-pekikan. Jalan bentak Goat Ho. Maka kedua orang hutan itu tak berani membantah perintah majikan perempuannya, mereka pada jalan mendaki lereng gunung. Rupanya si toa sianseng itu adalah orang hutan betina, ia jadi girang mendengar akan diberi seorang laki-laki untuk menghibur dirinya. Sebenarnya sifat orang hutan perempuan besar itu sangat buas, ia tidak boleh melihat laki-laki cakep, pasti laki-laki itu diterkam. Maka jika tidak perlu betul. Menggunakan tenaga orang hutan yang diberi nama toa sianseng itu, ia jarang mengajaknya berpergian. Karena di antara sekalian binatang-binatang, toa sianseng lah yang paling susah diatur. Bab 10. Dengan menarik tangan Kang Hao, menerobos gerombolan-gerombolan pohon di lereng gunung itu Beng Chie Sian Seng berkata, Cepat perempuan itu sudah mengetahui kau tidak berada di dalam goa. Kang Hao yang lari terseret-seret oleh suhunya, berkata, Suhu, jarak yang telah kita lalui cukup jauh, dalam keadaan malam begini ku kira tak mungkin dengan mudah ia menemui jejak kita. Untuk apa mesti menyeret-nyeret diriku? Duri-duri semak belukar telah melukai tubuhku. Jangan-jangan aku bisa mengalami luka bernanah. Kau mana tahu, jarak dan waktu untuk gadis liar itu tidak ada artinya, kau lihat di atas sana. Kau lihat dengan teliti. Kang Hao menengadah ke atas, memandang langit yang bening bercahayakan sinar rembulan. Bintang bertebaran seru Kang Hao. Tolol, bentak bers Cie Sian Seng. Aku bukan suruh kau lihat bintang. Itu binatang yang terbang di atas kepalamu. Aa, burung itu, seru Kang Hao. Anak Tolol, kata Beng Cie Sian Seng, itulah sejenis burung aneh, di waktu malam matanya dapat melihat apapun dengan jelas. Itulah tentunya piaraannya gadis liar bangsa Biao. Ia diperintah mencari jejak kita. Mendengar keterangan suhunya, Kang Hao jadi kaget, ia mendungak terus ke atas memperhatikan burung yang terbang di angkasa, tampak burung tadi terbang berputaran di atas kepala mereka. Eh, Suhu, melihat gerakan terbang burung sial itu, ia sudah tahu kita berada di sini. HMMM titik gumam Beng Cie Sian Seng, nah kau lihat ia menukik rendah. Berbarengan dengan ucapannya, Beng Cie Sian Seng, memotong sebatang ranting pohon dijadikan tiga potong, lalu menunggu burung tadi menukik rendah, ia melempar ketika potongan ranting pohon itu ke udara menyambar burung yang sedang terbang menukik. Di bawah sinarnya rembulan, tampak tiga batang warna hitam meluncur ke atas, menuju burung aneh yang sedang menukik terbang turun. Keng Hao terus memandang ke atas, ia bisa melihat bagaimana tiga batang ranting kayu yang dilempar oleh suhunya itu meluncur ke atas, sedang dari atas udara, tampak itu burung hitam meluncur ke bawah. Dan buah benda luncuran itu saling mendatangi. Burung tadi seperti tidak melihat adanya serangan yang datang dari bawah, ia masih terus terbang menukik turun, sedang tiga batang potongan kayu yang dilempar ke udara oleh Beng Chie Sian Seng seperti tiga buah titik hitam yang meluncur ke atas menuju satu titik sasaran. Tampak jelas bagaimana semakin tinggi tiga potongan. Kayu itu seakan bergerak melancip mengarah pada burung aneh. Heheheheh, burung itu segera mampus, kata Keng Hao, badannya segera akan ditembus tiga potong ranting pohon. Berbarengan dengan akhir ucapan Keng Hao, terdengar suara pekek burung di atas langit. Burung tadi kembali mencelat ke udara, kemudian terbang miring, mengelakan datangnya serangan tiga ranting pohon. Keng Hao jadi melengah kaget, tiada disangka, kalau burung tadi berhasil mengelakan sambaran tiga potong ranting kayu. Huh seru Beng Chie Sian Seng, ayo cepat lari. Burung itu pasti balik memberitahukan majikannya, kalau saja ia berhasil mengejar jejakmu, itulah membuat kepalaku pusing tidak keruan macam. Mengapa harus pusing-pusing, kata Keng Hao. Oh, anak tolol. Kau kira perempuan liar itu mau mengerti. Begitu saja atas kaburnya kau dari goa tadi. Pastilah ia akan membalas dendam sakit hatinya. Entah rencana apa yang telah ia siapkan untuk menyiksa dirimu. Kalau saja ia belum pernah menolong dirimu, itu bukan persoalan. Tapi gadis liar itu bukankah pernah memberikan rawatan dan pengobatan. Kita mesti bertindak bagaimana menghadapi sifat-sifat aneh gadis liar itu. Juga kau harus tahu suhunya, suhunya air. Urusanmu ini mengapa begitu banyak keruatan. Suhu jangan khawatir, kata Keng Hao. Serahkan aku untuk menyelesaikan urusan ini dengan gadis liar itu. Atau suhunya. HMMM. Suhunya lebih gila lagi, kata Beng Chie. Sian Seng. Nah, di atas sana ada sebuah goa, sebaiknya kita tunggu kedatangan mereka di dalam goa itu. Keng Hao mengikuti arah yang ditunjuk Seng Suhu, di atas lamping batu terdapat sebuah goa kemudian katanya. Kita lari saja terus. Mana mungkin, burung itu akan membawa gadis liar itu ke tempat kita, ia akan terus mengejar, dan dalam kejar-mengejar ini, pastilah akan banyak menghabiskan tenaga, sedang ia sendiri, di belakang gadis itu masih banyak terdapat binatang-binatang buas. Bagaimana kau kira untuk menghadapi mereka setelah kita kehabisan tenaga? Maka lebih baik kita menunggu saja kedatangan mereka di dalam goa itu. Dengan begitu kita tidak membuang tenaga percuma. Juga keadaan goa sangat menguntungkan, mereka bisa menyerang dari depan, tapi tak bisa melakukan serangan bokongan dari belakang. Mendengar keterangan Seng Suhu, Keng Hao diam-diam memuji kecerdikan gurunya, langkah kakinya dipercepat merambat naik ke atas lamping batu di mana terdapat lubang goa. Baru saja mereka tiba di atas lamping batu di depan lubang goa, mendadak di malam rembulan itu terdengar sayup-sayup. Suara seruling. Di depan lubang goa wa Beng Cie Sian Seng menahan langkah, ia memegang lengan Keng Hao, katanya. Kau dengar suara seruling itu, Keng Hao mengangguk. Suara itu datangnya dari atas puncak gunung. Guman Beng Cie Sian Seng entah manusia aneh mana, lagi yang muncul di tempat begini sunyi. Setelah bergumam begitu, ia menarik ujung tongkat bambu yang tersembul di belakang gegernya. Eh, Keng Hao heran melihat tongkat bambu itu, karena kini suhunya bukan memegang sebuah tongkat bambu tujuh ruas seperti ia pernah lihat. Itulah sebilah pedang. Gagang pedang terbuat dari ruas bambu. Sedang sarung pedang terbuat dari kulit. Kau minggir seru Beng Cie Sian Seng menarik pedang dari serangkanya. Keng Hao melangkah mundur, menyaksikan Seng Suhu, dengan pedang terhunus memasuki lubang goa. Dan tak lama kemudian terdengar dari dalam goa Seng Suhu berteriak memanggil. Masuklah. Keng Hao melangkah masuk, ternyata goa tadi sempit, karena sinar bulan tak dapat memasuki lubang goa, maka dalam goa itu sangat gelap. Berbarengan dengan masuknya Keng Hao ke dalam goa, di tengah udara terdengar suara pekikan burung memecahkan suara irama seruling. Mendengar suara pekikan itu, Keng Hao menoleh ke arah Seng Suhau, kemudian ia jalan ke mulut lubang goa, mendongakan kepala ke atas. Di tengah udara melayang lima ekor burung besar, di bawah sinarnya bulan, bulu-bulu burung yang lebar, berkilauan memantulkan cahaya bulan. Berputaran terus di atas udara di depan lubang goa di mana Keng Hao dan Suhunya ngelepot di dalamnya. Aneh, mengapa ia tidak segera turun, kata Keng. Hao bukankah burung kecil itu sudah mengetahui kita berada di sini? Beng Chie Sian Seng memegang pedangnya, memandangi ke atas angkasa, dari kelima burung tadi, tampak seekor yang terbesar, di atas punggung burung itu duduk seorang gadis. Itulah Goat Ho dengan rambutnya yang riap-riapan ditiup angin. Suhu, dia mau tunggu apa lagi? Tanya Keng Hao Oeh, suara seruling itu masih terus mengumandang. Lihat saja, permainan apa yang diperlihatkan perempuan biau itu, kata Beng Chie Sian Seng. Keng Hao terus memandang ke angkasa di mana burung-burung itu berterbangan terus, dan mendadak saja terdengar suara teriakan dari gadis biau di atas punggung burung yang melayang berputaran. Pemuda Dungu, dengar. Kau mengkhianatiku. Kau tidak suka kawin denganku. Nah, binatang-binatang buasku akan segera membuat kau menjadi pengantin dari seekor orang hutan perempuan. Keng Hao mengenali suara itu, itulah suaranya Goat Ho. Ia memandang Seng Suhu. Tapi Suhu itu hanya menjeleng kepala saja. Tidak mengucapkan sepatah katapun. Dari atas angkasa, terdengar suara tertawa cekikikan gadis biau, disusul dengan ucapannya. Hai, mengapa kalian terlambat? Ayo, tangkap orang itu, bikin upacara perkawinan. Hai toa Sian Seng. Tanda petik. Berbarengan dengan suara ucapan dari angkasa, di bawah lereng gunung terdengar suara gerengan-gerengan binatang buas, sedang di atas angkasa suara suling masih terdengar terus. Mendengar suara gerengan-gerengan binatang buas itu, Beng Cie Sian Seng, menoleh ke arah Keng Hao, katanya. Kau tunggu di dalam. Belum lagi Keng Hao mengerti maksud kata-kata suhunya, Seng Suhu sudah lompat turun ke bawah tebing memasuki semak melukar. Dari atas lubang goa Keng Hao memandangi kepergian suhunya itu. Ia menunggu selama awan beriring menutupi rembulan, begitu sinar rembulan memancar kembali, Seng Suhu sudah lari datang, di tangan kirinya membawa dua batang kayu. Kau gunakan pedang ini, kata Beng Cie Sian Seng. Ia lompat naik masuk dalam lubang goa. Bunuh saja setiap binatang yang coba menerjang masuk. Setelah berkata begitu, orang tua tadi, menggunakan dua potong kayu di tangan kanan dan kiri sebagai senjata. Baru saja Keng Hao menerima pemberian pedang bergagang bambu itu, dari dalam gerombolan pohon di bawah lubang goa keluar dua sosok tubuh orang hutan, satu berbulu kuning. Itulah orang hutan yang bernama Uijie. Dan satu lagi berbulu hitam, badannya tinggi besar, dua kali lebih besar dari orang hutan bulu kuning. Pada kedua dadanya tampak mendoyot dua buah susunya. Di belakang kedua orang hutan tadi terdengar suara gerengan-gerengan binatang-binatang buas yang terus menggereng, membuat suasana malam dalam rimba itu jadi berisik, mereka seperti mengurung medan di bawah lamping batu di depan lubang goa. Sedang itu dua binatang orang hutan dengan lenggak-lenggok, jalan mendatangi. Inilah gaya Toa Sian Seng yang khas. Keng Hao melihat kedua orang hutan itu, hatinya sudah bergidik, meskipun tangannya mencekal pedang, mengingat kekuatan terjangan seekor orang hutan bulu kuning saja ia sudah tak sanggup hadapi. Apalagi kini mesti menerima serangan dari dua orang hutan. Kau hadapi yang kuning, seru Beng Cie Sian Seng, dan yang betina ini serahkan padaku. Baru saja, Beng Cie Sian Seng berkata sampai di situ, mendadak saja, dari atas udara meluncur tiga batang sinar remas menyerang ke arah dadanya. Beng Cie Sian Seng kaget, ia tidak tahu dari mana munculnya tiga batang sinar remas itu, panjangnya hanya sejengkal meluncur ke arah dada. Berbarengan dengan luncuran tiga sinar remas menyerang dada Beng Cie Sian Seng, dari atas angkasa terdengar suara tertawa cekikikannya gadis biaw di atas punggung burungnya, disusul dengan suara kata-katanya. Tua bangka, kau turut campur urusanku. Tanda petik. Perempuan liar, gerutu Beng Cie Sian Seng sambil mengelakan datangnya serangan tiga batang sinar keemasan itu. Kalau saja gerakan Beng Cie Sian Seng kurang cepat, pastilah ketiga serangan batang sinar remas tadi akan membentur dadanya. Tapi dengan ringannya ia telah berhasil mengelakan datangnya serangan luncuran sinar remas itu dengan memiringkan badannya ke samping. Berbarengan mana batang kayu di tangannya diayun membentur ketiga batang sinar remas itu. Tapi benturan kayu itu tidak mengenai sasaran. Karena ketiga sinar remas itu sudah meluncur lewat, dan membentur dinding batu belakang guawa. Sementara itu dua ekor orang hutan yang juga melihat adanya serangan sinar remas tadi mereka tak meneruskan langkahnya. Berdiri di bawah pohon menyaksikan gerakan ketiga batang sinar remas itu. Tampaknya mereka seperti takut menghadapi tiga batang sinar remas tadi. Tampak dari keadaan diri mereka yang pada merengket di bawah pohon. Keng Hao juga melihat adanya itu serangan tiga batang sinar remas. Semula ia ingin berteriak memperingatkan seng suhu, tapi gerakan suhunya lebih cepat, mengelakan datangnya serangan tadi. Ketika ia melihat ke arah kedua orang hutan di bawah sinar bulan, kedua orang hutan itu seperti merengket. Ketakutan di bawah pohon. Hingga mereka tidak berani maju mendekati. Sementara itu, Beng Cie Sian Seng baru berhasil mengelakan serangan tiga batang sinar remas ke arah dadanya. Dan ketika serangan batang kayunya tidak berhasil membentur tiga batang sinar remas itu. Ia jadi tersentak kaget. Di dalam goa itu keadaannya gelap, sedang sinarnya rembulan tidak dapat menembusi ruangan goa itu, tapi senjata sinar remas yang membentur batu goa dinding itu begitu membentur lantas melekat, tampak sinar remas tadi seperti hidup, bergerak perlahan. Beng Cie Sian Seng melihat kejadian itu, melangkah mundur setindak, serunya. Ular remas. Suhu, biar ku bunuh binatang melata itu, seru keng. H.O.O. melangkah maju. Diam. Jangan bergerak kata Beng Cie Sian Seng mendorong mundur badan keng H.O.O. dengan tongkat kayu. Tiga binatang ini sangat berbisa. Tinggalkan goa. Berbareng dengan ucapan Beng Cie Sian Seng, tubuhnya pun sudah lompat turun keluar goa. Diikuti lompatan keng H.O.O. Begitu mereka lompat keluar, dua orang hutan yang sejak tadi merengket di bawah pohon, mendadak mengeluarkan pekikan, seekor orang hutan besar bersusul lari ke arah keng H.O.O., dan yang berbulu kuning menerkam Beng Cie Sian Seng. Beng Cie Sian Seng telah siap dengan dua potong kayu pohon itu, ia segera menyambut dengan kempelangan kedatangan orang hutan bulu kuning. Tapi orang hutan bulu kuning juga cerdik, ia tidak mau kepalanya terkena kempelangan orang. Sambil memekik lompat mundur. Sementara itu, si orang hutan raksaksa dengan cengar-cengir memandangi keng H.O.O. Di tangan si pemuda mencekal pedangnya menuding-nuding orang hutan itu dengan ujung pedang. Dari atas angkasa kembali terdengar suara tertawa gadis biaw di atas punggung burungnya, disusul dengan ucapannya. Hai, pemuda, percuma pedangmu menghadapi orang hutan betina itu, tangan-tangan berbulunya keras bagaikan baja, beruntung ia begitu melihat wajahmu sudah jatuh cinta. Hahaha, bukankah ia saat ini sedang memandangmu sambil tersenyum girang? Nah kau nikmatilah kemantin perempuan itu. Hahaha, tanda petik. Mendengar suara si gadis biaw, hati keng H.O.O. mendongkol, teriaknya. Gadis liar. H.M.M.M. Tanda petik. Tapi hanya itulah yang bisa keluar dari mulut keng H.O.O. Karena mendadak saja ia melihat mulut orang hutan besar itu sedang cengar-cengir mendatanginya, dan kedua tangan orang hutan perempuan itu menggaruk-garuk selangkangannya. Keng H.O.O. seru beng Cie Sian Seng yang terus menempur orang hutan bulu kuning, gunakan pedang itu, tusuk matanya dan kau lari kabur. Mendengar teriakan Seng Suhau, Keng H.O.O. sadar, ia tidak boleh bertindak ayal, kalau tidak tentunya keadaannya akan lebih runyam lagi. Lebih-lebih melihat bagaimana orang hutan besar bersusu itu, tidak henti-hentinya cengar-cengir terus sambil menggaruk-garuk selangkangannya yang penuh bulu lompat-lompatan di depan dia. Rupanya si orang hutan perempuan tidak pandang matu dengan pedang yang diarahkan pada dirinya, ia lebih tertarik dengan ketampanan wajah Keng H.O.O., hingga sifat nafsu minatangnya telah memuncak ke otak sampai ia tak henti-henti terus menggaruk-garuk selangkangan. Entah benda yang digaruk-garuk itu terasa gatal ataukah bagaimana Keng H.O.O. tidak mengerti. Yang mengerti hanyalah si orang hutan perempuan itu sendiri yang nafsu seksnya sudah mengalir dalam darah binarangnya. Begitu Keng H.O.O. mendapat teguran Seng Suhu pedangnya cepat ditusukan ke arah biji metusi orang hutan yang mengkilat berputaran. Orang hutan itu mendapat serangan tusukan ujung pedang, ia tidak mengelak dengan tangannya. Tangan itu masih terus menggaruk-garuk, ia hanya memiringkan kepala ke samping, lalu lompat maju ke depan. Dengan gerakan itu orang hutan tadi berhasil mengelakkan tusukan ujung pedang. Serangan tusukan pedang begitu dapat dielakkan oleh orang hutan perempuan itu, Keng H.O.O. menarik pedangnya, ia hendak mengulang serangannya, tapi mendadak saja orang hutan yang baru saja berhasil mengelakkan serangan pedang, menubruk maju ke arah batang pedang, lalu dengan dagunya ia menjepit batang pedang itu, kemudian badannya lompat ke atas. Keng H.O.O. jadi kaget, ia membetot pedang tadi, tapi jepitan leher orang hutan betina itu sangat keras, belum lagi ia berhasil menarik pedangnya, mendadak saja orang hutan tadi sudah lompat ke atas. Karena gerakan lompatan itu, maka pedang yang masih terjepit pada leher orang hutan tadi juga turut terbawa naik. Dan saat itu Keng H.O.O. sudah dibuat bingung dengan gerakan aneh orang hutan perempuan tadi, ia melepaskan cekalan pedang dan lompat mundur. Berbarengan dengan gerak kaki Keng H.O.O. yang lompat mundur, mendadak saja sepasang kaki orang hutan perempuan yang lompat ke atas tiba-tiba menendang ke muka Keng H.O.O. Si pemuda yang sedang kebingungan, mendapat pendangan kaki orang hutan perempuan tadi ia tak dapat mengelak, dan keningnya terhajar tendangan kaki berbulu itu. Keng H.O.O. mundur sempoyongan lalu jatuh terguling.